Selamat datang kembali, saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-30 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai property animation pada CSS. Nah secara umum, property animation itu hampir mirip dengan property transition yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah bedanya, jika ditransisi perpindahan nilai property CSS ke property CSS yang lain, itu hanya terjadi dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Nah sedangkan pada animasi, itu kita bisa mengatur di setiap tahap pergerakan atau perpindahan nilai property CSS yang sedang terjadi. Dan tahapan atau keadaan ini, itu kita sebut dengan keyframe. Nah baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita mengenai property animation pada CSS, silakan siapkan dulu file pertemuan 30.html dan style 30.css. Nah di sini, saya sudah punya file pertemuan 30.html dan style 30.css yang akan kita gunakan sebagai file latihan yang terkait dengan animasi pada CSS. Nah selanjutnya di bagian take body ya, di sini saya sudah punya div dengan nama kelas animation. Dan kelas ini, itu saya sudah berikan style awal ya, tepatnya di dalam style 30.css. Kelasnya animation. Lebarnya 300px, heightnya 70px, lalu background color-nya warna green, kemudian margin 30px untuk keempat sisinya. Dan pertemuan 30.html ini, ini sudah saya dilankan di aplikasi browser ya, dalam hal ini Google Chrome. Nah jadi ini style awal yang saya lakukan ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita yang terkait dengan property animasi pada CSS. Nah lanjut, untuk membuat animasi di CSS, kita harus menentukan efek apa saja yang terjadi dan kapan waktunya terjadi efek tersebut. Nah waktu perubahan ini dikenal dengan istilah keyframes. Nah sebagai contoh, kita akan membuat 4 efek animasi perubahan warna dari sebuah kotak. Keyword-nya adalah add keyframes. Ini keyword untuk membuat sebuah frame animasi pada CSS. Lalu, nama frame-nya apa. Ya dalam hal ini, saya menggunakan nama frame warna. Jadi sebenarnya nama keyframe ini bebas ya. Lalu buka kurung kurawan seperti ini. Saya ulang kembali, bahwa keyword add keyframes ini, ini untuk memberitahu web browser bahwa block kode yang akan kita buat itu merupakan kumpulan keyframe untuk membuat sebuah animasi. Nah setelah itu, kita harus menyertakan label atau nama untuk kumpulan keyframe ini. Jadi nama keyframenya adalah warna. Nah kemudian, di dalam tanda kurung kurawal ini, kita tentukan kapan terjadinya efek animasi. Nah ini saya sebut dengan tahap perpindahan nilai properti CSS. Jadi dimulai dari 0%, ya 0% sampai dengan 100%. Ya 0% yang merupakan tahap awal. Saya menyimpan properti CSS di sini. Buka kurung kurawan lagi. Yang terjadi di sini, itu background color-nya. Read. Nah tahap yang kedua, saya ingin tahap yang kedua itu berada di 30%. Yang terjadi di sini, background color-nya. Blue. Kemudian tahap yang ketiga, saya tentukan di 80%. Yang terjadi di sini, itu background color-nya yellow. Lalu di tahap keempat, saya tentukan di sini 100%. Nah yang terjadi di sini, background color-nya black. Jadi ada 4 tahap, di titik 0%, lalu 30%, 80%, dan 100%. Nah di sini, kita bebas menentukan di angka keberapa tahap perpindahan nilai properti CSS terjadi. Angka terkecil itu dimulai dari 0%, dan paling tinggi 100%. Jadi di sini teman-teman bebas menentukan keangka berapakah akan terjadinya perpindahan nilai properti CSS. Nah sampai di sini, jika kita lihat hasilnya di web browser, ini saya refresh. Nah tentu di sini belum ada perubahan apapun ya. Karena kita baru membuat keyframe-nya. Nah untuk menjelangkan keyframe ini, itu kita butuh setidaknya dua properti dari animasi. Yaitu properti animation name dan animation duration. Jadi kedua properti ini minimal harus ada untuk menjelangkan sebuah keyframe. Nah kita coba di sini ya. Kita simpan di sini, karena kita akan menjelangkan animasi dari kotak ini. Atau kelas animasi. Properti yang pertama, yaitu ada properti yang namanya animation name. Properti ini, itu menentukan nama dari keyframe. Nah nama dari keyframe ini, yang kita buat tadi itu adalah warna ya. Berarti di sini kita isi dengan warna. Yang merupakan nama keyframe yang akan kita jalankan. Selanjutnya di sini, properti yang kedua, itu ada properti yang namanya animation duration. Properti ini untuk menentukan durasi dari sebuah animasi. Misalnya di sini kalau saya isi 5 second, ya atau 5 detik ya. Oke sampai di sini, kita akan lihat hasilnya di web browser ya. Cukup dua properti ini. Kita kembali ke web browser, ini saya refresh. Nah, maka di sini akan terjadi perubahan warna secara otomatis ya. Berdasarkan tahap yang kita deklarasikan di sini. Yaitu di titik 0%, 30%, 80%, dan 100%. Dan animasi ini akan dijalankan secara otomatis pada saat web browsernya direfresh. Atau si user pertama kali mengunjungi website kita. Nah, maka animasinya itu akan dijalankan. Atau di sini saya tambahkan lagi satu properti CSS ya. Saya tambahkan properti width di sini. Di 0%, lebarnya 100 piksel. Kemudian di 30%, saya tambahkan juga properti width di sini. 300 piksel. Kemudian di titik 80%. Lebarnya 500 piksel. Kemudian di titik 100% lebarnya. Coba di sini 1000 piksel. Sampai di sini kita lihat di web browser. Ini saya refresh ya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi saya ulang kembali sampai di sini. Untuk menjelangkan sebuah keyframe, itu kita butuh minimal dua properti dari animasi, yaitu animation name dan animation duration. Nah, jika kita ingin menambahkan properti yang lain yang terkait dengan animasi, di sini ada beberapa properti yang terkait dengan animasi ya. Misalnya di sini, untuk mengatur bagaimana proses animasi berlangsung. Itu ada properti animasi yang namanya animation timing function. Ini ya, animation timing function. Ada beberapa pilihan nilai di sini. Yang pertama itu ada is ya. Ada is, kemudian ada is in, lalu ada is in out, kemudian is out. Coba kita gunakan is out, lalu di koma. Coba kembali kita refresh web browser-nya. Jadi teman-teman bisa memilih ya, nilai untuk animation timing function. Ini saya ganti dengan linear. Nah, properti selanjutnya. Ini untuk menentukan jumlah perulangan animasi. Dan nama propertinya adalah animation iteration count. Nah, nilainya itu berupa angka ya, sesuai dengan jumlah perulangan animasi yang kita inginkan. Misalnya di sini, kalau saya isi 3, maka animasi ini, itu akan diulang sebanyak 3 kali. Nah, ini jika saya refresh web browser-nya. ini 1 kali, diulang lagi. 2 kali, diulang lagi, dan sampai 3 kali. Nah, itu mengenai properti animation iteration count untuk menentukan jumlah perulangan animasi. Nah, jika kita ingin animasi ini diulang terus-menerus, itu ada properti di sini namanya infinite. Ini kalau saya refresh web browser-nya, maka animasi ini akan terus diulang ya, sampai web browser-nya kita close. Nah, properti selanjutnya, ini untuk mengubah arah animasi. Yang nama propertinya adalah animation direction. Direction. Nah, ini ada berapa nilai di sini yang bisa kita isi ya. Ini yang pertama ada alternate. Coba ini alternate ya. Ini kalau saya refresh. Nah, jadi teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan di sini ya. Selain alternate, di sini ada alternate reverse. Atau ini kita ganti reverse. Coba di-reference web browser-nya. Nah, untuk yang reverse ini, itu animasinya dimulai dari kanan ke kiri ya. Kalau yang tadi, sebelum kita berikan property animation direction ini, itu animasinya dimulai dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya, kita bisa menyingkat penulisan dari semua property ini. Untuk menyingkat dari penulisan property animation itu cukup kita menggunakan property animation. Nah, misalnya, ini saya block ya, ini saya komentari. Ini saya refresh. Dan tidak ada lagi property animation ya. Coba kita singkat ini. Cukup kita menggunakan property animation seperti ini. Nilai yang pertama di sini itu merupakan nilai dari property animation name. Dalam hal ini adalah warna, lalu spasi. Kemudian nilai yang kedua, itu animation duration. Di sini 5 second. Kemudian animation timing function. Di sini saya isi dengan linear. Kemudian ada animation iteration count. Di sini saya isi dengan infinite. Kemudian terakhir, animation direction. Ini saya isi dengan reverse. Lalu tidak di koma. Nah, jadi ini untuk menyingkat penulisan dari property animation. Ya, jadi ini untuk menyingkat penulisan dari property animation. Jadi kita tidak perlu menulis satu persatu seperti ini. Sampai di sini jika kita refresh web browser-nya ya. Ini saya refresh. Nah, maka hasilnya sama ketika kita menulis satu persatu dari property animasi. Ya, jadi begitu. mengenai property animation pada CSS. Jadi ingat, keyword yang pertama untuk membuat sebuah animasi, itu adalah keywordnya add keyframe, kemudian menentukan nama frame-nya apa. Nah, setelah itu, tentukan tahap terjadinya perpindahan nilai property CSS. Nah, selanjutnya untuk menjalankan sebuah keyframe, kita butuh minimal dua property CSS yang terkait dengan animasi, yaitu animation name dan animation duration. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat latihan mengendai animasi loading pada CSS. Jadi kita akan membuat animasi loading sederhana menggunakan property animation pada CSS. Nah, untuk pertemuan 30.ktml dan style 30.css, ya jika teman-teman ingin save as file ini ya, silakan. Untuk kedua file ini, ini akan saya timpa ya. Ya, tepatnya di pertemuan 30.ktml, ini saya blok ya. Saya butuh dua kelas di sini. Ini pertama, ada kelas container di sini. Ya, lalu di dalamnya, di sini saya punya kelas namanya loader. Nah, kemudian di style 30.css, ini saya ctrl A ya. Ini saya delete. Pertama, saya akan tentukan style dari container ini. Titik container. Untuk lebarnya, saya isi 200 pixel. Lalu, untuk tingginya, saya isi 20 pixel. Nah, kemudian, warna background dari container ini. Ini background color. Coba kita gunakan warna hexadesimal ya. D, 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 D. Nah, selanjutnya, ini saya tambahkan property margin. Untuk atas 50 pixel ya. Atas dan bawah. Lalu, kiri-kanannya adalah auto. Ya, supaya nanti container-nya berada di tengah web browser secara horizontal. Nah, selanjutnya, saya tambahkan lagi satu property di sini. Border radius. Radiusnya 10 pixel. Oke, sampai di sini. Ini saya refresh web browser-nya ya. Nah, di sini kita sudah punya ya. Style untuk si container-nya. Nah, selanjutnya, untuk yang loader-nya. Ya, ini ya. Kita kembali ke style 30.css. Di sini. Titik loader. Untuk lebar dari loader ini. Ini 100 pixel. Kemudian, untuk tingginya. Tingginya coba 20 pixel. Ini kita samakan yang container-nya ya. Nah, sebarangnya ini bisa kita isi 100%. Kemudian, untuk background color-nya. Untuk background color-nya, ini kita gunakan lagi warna hexadecimal. Coba 3, 4, 9. 8, apa ya? DB. Oke, lanjut. Kita tambahkan property di sini. Coba kita kasih border radius. Border radius-nya kita samakan yang di atas ya. Untuk container-nya 10 pixel. Oke, sampai di sini. Coba kita lihat hasilnya di browser dulu. Ini saya refresh. Nah, tapi ini terlalu lebar ya untuk loader-nya. Coba ini kita kurangi. 10 pixel. Saya refresh lagi. Nah, segini. Nah, selanjutnya kita akan membuat keyframe untuk si loader ini. Nah, di sini. Add keyframes. Kemudian, nama keyframe-nya coba di sini loader. tahap awalnya di 0%. Nah, yang terjadi di sini itu lebarnya. Coba lebarnya di sini 10 pixel. Kita coba dulu 10 pixel. Kemudian, di tahap yang kedua di sini coba 50%. Teman-teman nanti bisa ganti ini ya. Yang terjadi di sini itu lebarnya. Lebar dari loader ini 200 pixel. Nah, sampai di sini. Ini kalau saya refresh version-nya. Nah, tentu belum ada perubahan apapun ya. Karena kita baru membuat keyframe-nya. Nah, selanjutnya di sini. Kita butuh minimal 2 property di sini. Ini saya enter di sini. Ini saya enter 2 kali ya. Supaya jelas ini property khusus untuk animasi. Jadi, yang dikasih animasi itu loader-nya ya. Bukan si container-nya. Karena yang mau kita gerakan itu itu si loader-nya. Yang warna biru ini. Property pertama di sini ya property-nya adalah animation. Ini kita singkat penulisan property animasi-nya. Pertama, nama keyframe-nya itu adalah loader. Lalu spasi. Kemudian, durasi animasinya. Coba di sini 2 second. Kemudian, jenis animasinya di sini. Saya gunakan yang liner. Kemudian, ini jumlah pengulangan dari animasinya. Ini animasinya akan terus diulang ya. berarti nilainya adalah infinite. Kemudian, reverse di sini. Oke. Sampai di sini, kita lihat hasilnya di browser. Ini saya refresh. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Atau, untuk di tahap 0% ya. Ini lebarnya 0. Untuk 0, ini tidak usah kita kasih pixel ya. Cukup 0 seperti ini. Sudah cukup. Nah, jadi itu mengenai property animation pada CSS. Selebihnya, silakan teman-teman ekspor lebih jauh lagi mengenai property animasi pada CSS. semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.